Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Hari ini saya berada di Kecamatan Banyamanik dalam rangka gelar karya produk keunggulan UMKM. Halo, halo ibu. Wah, itu loh. Pakai seragam. Pakai seragam dari Kecamatan Banyamanik. Pakai seragam. Ya, di satu tempat bisa beli, ada ke kolain yang ekstrim sampai yang gede. Betul? Bidang kicar. Dalam bidang kicar, enggak usah pergi kemana-mana kalau sebulan begitu. Semua, tapi pokok itu semua sudah ada. Tinggal siapin dulu. Warpad Post? Sudah pernah ada yang datang di dekat kemang-lima? Ada? Ada, oh, ibu saya tahu. Betul. UMKM juga ya Sibori ya oke Wow luar biasa hari ini aja berarti apa berlaku sampai tahun depan sampai tahun depan boleh berusaha supaya itu yang terdekat kulineri semuanya boleh bergabung ada bikin ulas yang bisa menjabat hari ini oke 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 saya tepask tangan dong oke oke tadi menyebalkan informasi ya ibu ya ibu betul nah ya satu lagi sama ini dapat dari ikanik aku restomat oke 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 restomat bagi-bagi hadiah sekarang saya di kelurahan Budapayung nih nah itu produk-produknya apa aja bu produknya bu semangat ada potok telur hasil telur hasilnya sendiri terus itu apa nasi bakar cistik cistik ada simori kebab dessert juga ada jamu yang mana yang mana ditunjukin toh biar ini ini nasi bakar ini kebabnya pak roti selamat ibu Dapak Wajah selamat ibu Dapak Wajah aneka jamu 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 pesak ini kripek nanas pak kripek nanas yaa nanas madu jamur jahil empak jamur yaa dia ini disetnya oke ini simori ini yang instan Pak jambung yang ditambah sama ini jauh berbeda Hai kematannya udah bagus-bagus udah ayo gitu loh kata lohnya ya keren ya Hai mantap Oh iya sahaja saya bersama kami sampai selesai acara baik terima kasih banyak sampai ketemu di ini apa ini apa kamu udah besok pak udah besok ya ada juga bakso kantin ini juga ada dari sukar-suka bakso ini tahu bakso udah keren-keren nih kemasannya nih ya pudak payung nih kelurahan kudak payung kemasannya udah bagus-bagus nah ini kok begitu kemasannya baru dipuji baru dipuji kemasannya api tiba-tiba kemasan apa adanya itu kurang itu kurang ya ini ya ini bagus nih ini apa disini kurang denger ya Pak ya 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 udah ya ya oke ibu dari ibu siapa Bu Pak Muji Bu Pak Muji apa harapannya dari kegiatan ini Bu harapannya ke depan pendapatan UMKM semakin meningkat dan kesedaraan sosial juga semakin meningkat Pak semakin terkenal memang sekarang gimana penjualannya gimana sekarang ya menurun juga Pak terlalu terkena dampak kovid Oh terkena dampak kalau kopi jadi acara begini perlu di sini ya Iya perlu man dijaga kali ya tetap dengan protokol kesehatan ya Pak ya karena kalau di sini ditemukan kasus ya besok-besok dilarang lagi iya hahaha yang udah-udah nggak ya terima kasih mudah-mudahan laris manis ya amin Terima kasih Pak ya siapa nih ya kita ada di Kelurahan Banyu Manik ya ibu aja berani enggak ya oke ibu namanya siapa Bu saya Tiaz 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 Nah Kelurahan Banyu Mani menampilkan produk apa saja ini dari Banyu Manik ada batik batik apa batik di Banyu Manik terus ada ini kue susflah terus kemudian ada jahe 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 instan terus ada ini sego gempal ini apa ini sego gempal gimana sego empal-empal terus ada hijab collection juga produknya ada hijab masker eh pokoknya kebutuhan muslimah gitu oke terus ada ini juga nih apa nih ini taser ya Iya ini untuk eh iya pengunjung yang datang Oh iya 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 keren dijual enggak Oh enggak jual ya terus ada ini juga nih Hai iya itu batik Banyu Manik ya Banyu Manik Oh iya Banyu Manik juga eh sekarang apa harapannya dari kegiatan ini semoga UMKM dari Kelurahan Banyu Manik semakin bisa maju semakin bisa menambah kesejahteraan para penggerak apa pemilik UMKM kemudian iya kemudian bisa banyak dikenal sama masyarakat sehingga lebih bermanfaat produknya juga lebih banyak yang kenal juga diterima iya lebih laku ya iya Oke terima kasih ya Iya terima kasih amin terima kasih sekarang saya berada di Kelurahan Ngesrep ya Iya terima kasih oke dengan Pak siapa ini Pak Derajat sekarang dari Kelurahan Ngesrep bawa produk apa aja nih Pak produk yang pertama yaitu tanaman Yes Kokedama yaitu tanaman bola lemur dari Jepang yang diaplikasikan eh dengan serabut kelapa dalam bentuk bundar jadi bentuknya bundar contohnya 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 ini ini ya ya ini tanaman hidup tanaman hidup ini asli ini serabut kelapa terus di dia dengan tali kemudian dipakai tali rotan sintetis Oh ya terus ada juga bentuk potnya ini iya iya potnya berapa 25 ya masih murah ya ada ini pot gantungnya ini gantung juga sama 25 ini oke terus produknya ini rajut ya tali-tali tas semua terus ini ada teh dari darun kelor ya daun kelor ini intip ini dari produk kelurahan ngesrep kemudian roti kacang ini sama ya roti kelurahan ngesrep ini ada tempe kripek tumpi kripek kacang bayam terus ada jenis bunga-bungaan ini terus ada korsi dari bahan limbah botol aqua ini bentuknya seperti ini korsi ya ya korsi limbah botol mineral oh satu set itu iya satu set kuat ya kuat diduduki ya iya betul kuat pemasarannya gimana sekarang ini dengan covid pemasarannya online terus Facebook Instagram ya Maxos ya sama door-to-door door-to-door maksudnya door-to-door minggu nanti kita hubungi sama instansi Oh gitu ya ya sama car free day ya betul car free day apa upayanya nih Pak supaya bisa survive di tengah kopit ini dari ya kita giatnya promosi produk-produk yang kita hasilkan kemudian kita juga seleksi untuk masalah harganya sehingga dalam kondisi kopit ini kan nanti harga itu bisa bersaing dengan yang lainnya ya Alhamdulillah peminatnya banyak untuk acara ini sendiri apa harapannya harapannya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat terutama UMKM iya betul Oke Pak Terima kasih Pak ya sama-sama ya ya kurangnya serap teman-teman yang jaga stand sekarang di Kelurahan apa nih Kelurahan Oh ini ada susu kedelai dengan berbagai macam varian ada melon alpukat vanila stroberi kemudian minuman herbal dari rimpang ada gula asam ada susu kurma kemudian kopi susu gula aren kemudian produk chicken dari nadi chicken ada banana ini semua buatan rumah kemudian ini ada cheese roll cheese roll salad buah ada stick bawang untuk cacing Pak namanya untuk cacing ini makanan tradisional kemudian ini ada aneka tanaman yang lagi tren juga dari family garden tanaman tanaman ya dari family family garden di Jalan Potrosari bukan yang bolong Oh bukan ya Aglo ya Aglo Nema ya Buka ya Oh ya ini apa yang kayak tengkorak itu lho Pak lagi musim itu udah laku Pak udah laku ya Alhamdulillah wih itu dari Kalimantan Pak dari Kalimantan ya ya itu Kalimantan lagi trading Pak ini ya oke apa harapannya Bu dari acara ini dari gelar produk ini harapannya dengan di gelar acara ini tentunya UMKM yang biasanya cuma kita lingkup wilayah lokal bisa lebih naik ke tingkat yang lebih tinggi kemudian produk kita juga kita juga lebih dikenal luas itu lebih dikenal ya 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 karena kita sekarang sudah belajar untuk eh stiker untuk perlabelan dan lain-lain oke mudah-mudahan laris manis ya Bu Amin Amin ibu dari ibu siapa namanya saya Ibu Neng dari Serondol Kulon Oke terima kasih Bu Neng sama-sama ya sekarang saya di Kelurahan Jabungan nih stannya Kelurahan Jabungan ya dengan Ibu siapa ini Fitri dengan Fitri Kelurahan Jabungan bawa produk apa saja nih kita ada banyak ada tapeketan ini dari Hana Kitchen ada olahan makanan Onopawan Bunda juga olahan makanan dan kue untuk tahu baksonya juga kita ada dua UMKM Pak ada jamu ya Sidowaras Buje Jabungan terus untuk jusnya itu jus itu lahan dari Onopawan Bunda sama serabi serabinya Rosotuman ini serabi terkenalnya Solo ya iya tapi ini ada di kelebihannya dia harga lebih ekonomis rasa nggak kalah sama yang mahal-mahal ya terus ini tempe tapi udah laku itu Pak tempe khas Jabungan iya ini kita kemasannya pakai daun Pak nggak pakai plastik ya menghindari plastikan ya terus emping ada macem-macem rasa itu cuman bikin sendiri Pak Bikin sendiri Pak semua sendiri bikin sendiri ya ya intip-intipnya yang paling laris biasanya Pak di Jabungan ini bikin sendiri juga intip Barokah berapaan 6 ribuan murah di Jabungan semuanya harganya ekonomis pokoknya oke apa harapannya dari kegiatan ini Bu? kalau kegiatan itu saya terus terang seneng banget Pak apa namanya kita bisa memperkenalkan produk-produk dari kelurahan kita tentunya produk lokal tapi bisa harapannya bisa dikenal lebih banyak dari apa emasnya kita ada sampai di kota gitu oke terima kasih Bu sukses selalu ya terima kasih Pak jangan lupa kesan kami jangan lupa nanti nonton di Mikra Usaha TV ya oke makasih Pak sekarang saya ada di kelurahan Tinjo Moyo ya dengan ibu siapa ini? saya ibu etni saya dari Tinjo Moyo bawa produk apa saja? produk Tinjo Moyo ada ekrol kain perca ekrol ada rasa original dan rasa jahe terus ada ada ini ya nah terus ini tomiang ini apa ini? tomiang racikan sendiri bumbu sendiri oh gitu terus ini ada keripik kentang apa? keripik kentang keripik kentang ya terus ini ada bolen pisang bolen ya terus sambal kacang sambal kacang sambal kacang sambal kacang ini? ini bakpia hoppia apa itu hoppia? hoppia itu dari puncak payung ya bedanya apa dengan dengan bakpia? kalau bakpia dia lebih basah teksturnya lebih basah kalau hoppia dia lebih crispy lebih kering iya oh gitu makanya namanya hoppia hoppia ya terus ada jandah kita gak usah jauh-jauh ke merapi ya jandah bolong ini? enggak jandah bolong? jandah bacem jandah? jandah jandah bukan jandah bukan gemblong kalau orang gemblong gemblong nah apa harapannya nih ibu? harapannya dari kegiatan ini sendiri apa? harapannya sih kita pengen UMKM yang ada di wilayah itu keangkat jadi selama pandemi corona kita istilahnya mati mati surilah dari yang di wilayah dulunya kita bisa mendapatkan income dari pemesanan rapat terus kegiatan terus berhenti jadi di hadapan ini adalah awal kita bangkit untuk UMKM yang udah di wilayah di Jemoyo ya oke terima kasih ya udah-udah ya sama-sama amin ya saya di kelurahan pedalangan ya pedalangan nah dengan ibu siapa ini? dengan Bu Yuni pak dari pedalangan Bu Yuni Bu? Bu Yuni Bu Yuni ya Bu Yuni bawa produk apa saja ini? kami produk keunggulan dari pedalangan ini ada ekoprint ekoprint jadi ekoprint jadi keolahan kain dengan cara dipukul-pukul daunnya kemudian ada ya ada juga yang dikukus apa itu? di steam kainnya dikukus oh ya daunnya dikukus dikain kemudian ada proses dari besi berkarat ya ini bapak kami sudah mempunyai kelompok di KUB Batik Canver itu kelompok kami ada 25 orang nah kami menerima workshop dari berbagai daerah selama ini dan selama pandemi kami ini berproduksi di rumah nah ya dan ini Alhamdulillah owner dari ekoprint Pratesti ini beliau menang sebagai muslimah trainer tahun 2019 juara 2 dari Wardah ya ini produknya ramah lingkungan ya ada juga di di jadikan di kertas ye sebagai notebook nah kami juga menerima workshopnya ye kemudian ada wasra batik ada batik kami bawa batik cap kemudian workshopnya ada di RW 5 kelurahan pedalangan nah kemudian aneka olahan ikan aneka olahan ikan ini ada pepes abon eh kemudian aneka olahan pisang ini dari ibu mul olahan pisang ini termasuk roti keripik pisang kemudian ada setop pisang jadi kami temakan kemudian ada olahan tepung itu kami dari setik kemudian eh apa pastel kering kemudian peyek dan onde-onde jadi olahan kami ini setiap hari sudah menyetok memasarkan di gerai oleh-oleh yang ada di jati kemudian ada di tembalang tembalang itu kami sudah membuat setiap hari menyetor ke mereka oke demikian terima kasih apa harapannya Bu dari kegiatan ini Bu harapan kami ini semoga lebih laris sehingga yang lain itu kalau butuh kita sudah ada di gerai copy mi eh kalau kita butuh apa misalnya kita butuh snack oh kita lari ke ibu tersebut lebih gampang untuk mendapatkan produknya sehingga eh maju bersama maju bersama iya tidak saling sikup sikup ya sukses bersama maju bersama betul ada pelatihan snacknya yang buat ibu-ibu sekitar seperti itu oke terima kasih ibu terima kasih kembali oke sekarang ini di kelurahan Gedawang sudah ada teman-teman UMKM dengan ibu siapa saya dengan Ketua Gerai Kopimi Gedawang dengan ibu Ani pak ibu Ani iya apa saja bu yang ditampilkan oke pak kami dari Gedawang kami fokus untuk mengembangkan kearifan lokal Gedawang pak karena di tempat kami perkebunan masih banyak tanam-tanaman masih banyak kami mengangkat kearifan lokal lawuh deso pak jadi ya seperti ini pak semisal bunga papaya tahuk campur ada buntel pak buntel itu dari daun ada bandang presto dan kemudian kami punya satu produk yang sudah bermerk dagang pak tongkol presto kalau biasanya presto itu bandeng ini tongkol sudah bersih higienis tinggal goreng atau tinggal dibumbuin lagi pak ini sudah bermerek dagang pak baru dengar ini sudah ada di instagram di tokopedia dan di market plus ya kemudian ini pak craftnya pak ini bunga matahari atau bunga rose ini adalah produk dari UMKM bank sampah bank sampah ya ini sampah ini dari sampah ya sampah bisa kami kreasikan seperti ini tentunya dengan teknik-teknik tertentu ya pak kemudian kami punya seni makram pak kami punya seni makram ini dari kain nilon apa tali nilon pak tali nilon iya tali nilon ada instagramnya namanya govamakram monggo silahkan di searching kemudian ada lukis pak lukis lukis wooden art wooden art painting lukis wajah ini berbahan dari finir pak finir finir itu lapisan kayu yang terluar oh gitu iya iya monggo pak bisa di post iya kayu pak kayu ya kayu harganya pun sangat murah sekali untuk menjahat mohon maaf kami contohkan punya pak bambang ini seperti ini hanya dihargai 100-150 ribu bisa pemesanan satu hari jadi pak satu hari jadi ya iya melukis di atas media kayu namanya finir ini iya kayu lapis paling luar iya betul oke kemudian kami ada produk pupuk kandang pak pupuk kandang buat sendiri ya media tanam buat sendiri pasangannya adalah pot pak pot dan kerangka pot iya ini juga kami kreasi sendiri buat sendiri ya betul iya kemudian dari bank sampah ada recycling dari ban bekas bisa dipakai untuk pot juga iya betul oke ini dari gedawang pak karena kami di gedawang ikonnya harus bersih harus hijau makanya kami sangat konsen terhadap salam 3R reuse recycling reuse reuse dan recycling iya terima kasih kami sangat ingin sekali bahwa kita di semarang punya gedawang pak gedawang ini paling ujung sendiri semarang bisa dikenal dengan kearifan lokalnya begitu dengan media gerekopi ini kami harapkan bisa mencapai visi dan misi kami itu pak iya terima kasih terima kasih pak albert terima kasih saya di kelurahan sumur botol nah ini dengan para UMKM sumur botol dengan ibu siapa bu saya bu nila susanti produk unggulan kelurahan sumur botol adalah produknya dari kampung tematik dejamur jadi kita ada kampung tematik dejamur letaknya di jalan jambu RT 4 RW 2 kelurahan sumur botol salah satu produknya adalah nugget dejamur sama jamur crispy ada lagi yang dari satu RT itu ada kue ganjel rel sama prol tape disini juga kami akan menjelaskan produk lain dari RW lain juga di kelurahan sumur botol ada bolu tapi batik jadi istilahnya ini dibatik dulu ada aneka bolu tapi batik terus ada brownies juga dibatik juga selanjutnya ada produknya omah cenul ayam bakar siap menerima pesanan juga water crispy juga ada sama ada kain sipori ini juga produknya dari UMKM sumur botol jadi bikin sendiri bisa dibikin baju atau apa macam-macam juga bisa ada usus crispy juga salah satunya itu semoga dengan adanya gerai kopi mie ini para UMKM yang berada di kelurahan sumur botol bersama-sama untuk memajukan penghasilan seperti seperti istilahnya kayak UMKM solid bergerak bersama kooperasi berdikari mandiri UMKM pendapatan tinggi mantap terima kasih saya di kelurahan Serondolwetan ini banyak UMKM ini ibu dengan ibu siapa Erna pak ketua GKS kopi mie Serondolwetan oke nah sekarang kelurahan Serondolwetan bawa produk apa saja ini wah ini kalau Serondolwetan gak bisa dipungkiri banyak sekali produknya karena bagaimanapun Serondolwetan itu sentra setidaknya sentra perdagangan dan ekonomi di Kecamatan Banyumani makanannya sangat banyak diantaranya ada infus water nah ini ganjorel pak roti ganjorel korti khas semarang ini ada otak-otak bandeng ini sirup jamu jadi jamu yang dalam bentuk sirup dan ini yang langsung minum ada pula yang kita mulai sediakan ikan dalam bentuk kering dikrispikan mulai produk ini juga kopi ini juga ada empe-empe ini pak ini produksi benar-benar produksi sendiri jadi bukan yang reseller atau apa jadi dia untuk tempe tapi khusus sagu tempe sagu wall dekor wall dekor kreasi sendiri dan bisa custom itu dari apa dari kayu iya kayu dipernis dan segala macam jadi bisa custom karena memang benar-benar produksi sendiri ini sabun sabun wajah diproduksi dari susu kefir dari susu susu pak susu kefir cantik ya pak ya sabun dari susu ya iya kalau ini kartu nama yang sabun yang ini pak ini antara lain kartu nama dari anggota kami sebenarnya banyak sekali di S1 sudah mencapai 260 UMKM yang terdaftar dan ini keranjinan rajut kita dan yang utama sebenarnya itu pak itu benar-benar dari limbah keranjang keranjang itu dari limbah tali tali yang untuk kardus untuk kardus kemasan itu limbah talinya dijalin menjadi keranjang-keranjang ini iya betul-betul dari limbah ini juga sama kalau ini kita tonjolkan seni dekopetsnya bukan keranjangnya tapi seni dekopetsnya seni tempel ini kalau ini rajut banyak sekali kreasinya ada juga yang mulai sepatu rajut dari sepatu sampai pernah pernah sepatu bayi pun ada bisa dipakai bisa pak bayi pak apa lagi oke ini ada lagi ini apa puding puding buah di dalamnya kelapa campur buah-buahan jadi puding kental dia ini susu kurma ini apem ayu tapi kita kreasikan bentuknya cantik jadi memang betul apem oh iya ada es krim pak es krim tolong es krim tapi dari susu susu yang kefir jadi jelato dari dari susu sapi gula singkong krim ada berbagai macam rasa ini produksi sendiri semua berbagai macam rasa jelatonya itu pak apa harapannya bu dari kejadian ini harapannya semakin terkenal ya karena produknya sebenarnya banyak karena kendala covid ini pemasaran memang semakin kurang tapi kita memang sedang menggiatkan pemasaran dari online jadi kita mulai menggiatkan dari lewat facebook maupun instagram ini untuk kecamatan masing-masing kelurahan sudah mulai kokoh untuk kopi minyak kopi minyak perkelurahan-kelurahan dan insyaallah nanti perkecamatan kita akan pendataannya secara online saja jadi nanti mudah kayak bu debi tadi bilang ketika kita membutuhkan apa kita langsung bisa mencarinya koneknya langsung terima kasih terima kasih sekarang saya ada di kelurahan Padang Sari nah ini loh KMnya nih nah ini dengan ibu siapa ini ibu saya Ika saya ketua ketua GKS ketua GKS Padang Sari kelurahan Padang Sari nah kelurahan Padang Sari ngeluarin produk apa nih sebagai unggulan unggulan kami ada ini ada kertas goni dari karung goni biasanya kami pakainya warak dengan warak ini ada kain perca jadi kita menggunakan karung goni ini dari karung goni yang ini kain perca ini kain perca ini pak kemudian keraf kami ada bordir bordir kami juga sudah sampai kota sampai korkot kemudian ini kita ada keraf dari bank sampah ini untuk plastik olahan bank sampah seperti ini ini ada tutup botol ini tutup botol ini masuk sudah masuk bayang kari kemudian ini jadi jelantah pak dari jelantah atau minyak goreng yang pembersih lantai kemudian ini ini dari bros dari plastik dari ulang prasik kresek pada saat ini sangat jadi masalah di Indonesia makanya kami olah menjadi bros kemudian ini yang dari kupu-kupu ini pensil kami dari bank sampah artal padang dari itu semua dari ini ya dari sampah sampah ya terus makanannya untuk makanannya kita ada nasi bakar pak kita nasi bakar kemudian ini ada ini istimewa ini adalah apa namanya bumbu urap bumbu urap ini istimewa banget rasanya lain dari yang lain enak jadi tinggal tinggal ngerebus sayurnya ambil cocok kemudian ini ada puding puding kita juga sudah masuk dinas kooperasi kemudian ada jus yang ini ini kopi langit jingga ini kopi susu gula aren jadi kita pakainya gula aren tidak pakai pemanis lainnya kemudian ada bandang presto juga olahan ininya sudah habis tadi olahkan telur asinnya kemudian ada berambang goreng kemudian ini pak yang baru di semarang belum ada ini kelanting udang ini empuk tidak keras jadi biasanya kalau kelanting itu dari singkong ini kita pakainya udang ini unggulan kita oke itu saja terima kasih Pak Albed terima kasih terima kasih sukses selalu ya oke siap terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati dari Kepulauan yang kemarin tidak ada komunikasi sekarang ada komunikasi yang kemarin kita tidak kenal mana produk di Pudak Payong yang terkenal apa produk yang di Banyumane apa sekarang Pak Sarmat meminta produk apapun sudah tersedia ini alkambola ini berkat hubungan dari kota khususnya adalah dari kota Semarang melalui dinas koperasi dan ketamatan sampai Bawang oleh sebab itu nanti akan saya bacakan dengan rapor kita biar nanti kita tahu Bawang saya akan membacakan rapor kita bahwa koperasi di Banyu Tani itu ada 65 koperasi itu dijenakan oleh koperasi kota ini koperasi koperasinya dalam 48 koperasi 93 ada 9 koperasi jasa dan generasi pasaran dan 1 65 koperasi yang ada di Ketakatan Banyumane untuk MNN yaitu ada 2.556 ini yang terdekun di tahun ini mudah-mudah setelah dilihat kutuk ini nanti-nanti menjadi 600 kali lipat ini saya akan bacakan satu biar menjauh Pak Lurang punya PR yang saya menjauh tarik tapi tetuarnya untuk di kejar supaya yang lain tinjau mayur yang sudah masuk adalah 314 banjumane 40 perjalanan 114 perjalanan 264 timur baton 151 kutak payung 620 620 Pak Cengsari 261 Kambal Kulon 405 gabungan 50 mesrub 200 yang terakhir berjalan 137 jadi total ada 2.556 UMKM yang tergabung di seawo setelah bulan kutuk ini naik menjadi 100% oleh sebab itu kami mohon maaf minta bantuan dari Pak Caman khususnya untuk biar masing-masing kekurangan nanti UMKM-nya tumbuh dan akhirnya tergabung dalam suatu wajah yang besar kami yang bisa akan memakai semua kepentingan yang diharapkan di UMKM saat ini saat ini yang kegibung adalah yang dalam pelatihan beliau mempersiapkan pemasaran beliau punya online-nya apapun ada boleh sebab itu yang belum tergabung dalam UMKM harapan kami semuanya tergabung sehingga mudah untuk berinteraksi dengan yang lain mudah untuk berinteraksi dan akhirnya menjadi wajah yang besar untuk saat ini Bapak kami yang hadir adalah 50 UMKM karena keterbatasan tempat dan karena masa pandemi protokol kami berharap di tahun depan hati-hati serta 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 parno waklura bulura tersebut jenis otak masyarakat tempat tempat yang ada di wilayah kecamatan Banyuane khususnya khususnya yang selalu saya cintai saya hormati saya berharapkan seluruh UMKM pelaku UMKM yang ada di ketamatan Banyuane untuk kawan-kawan kawan-kawan dan kawan-kawan Kota Semarang kawan-kawan khusus hari ini untuk kecamatan Banyuane kami kawan-kawan di Jelai Kofi Ketamatan dan kawan-kawan yang ada di Ketamatan Banyuane di Ketamatan Banyuane dengan saksikan pelacakan penyata perajaran masing-masing Rp. 200 Ketamatan di rumah di rumah di dari rumah kemudian masker memilih semasa yang terima tangan di rumah kesehatan saya memanfaatkan untuk kegiatan teman-teman kelas kawan-kawan baik itu saya memilih sendiri maupun kelas kawan-kawan juga peninggalan bencana atau dapat dan memilih contoh disiplin untuk bapak-bapak bersih kawan-kawan itu saya ingin saya merahkan kepada petugas kawan-kawan di jamatan Bajuman semua masih dalam aturan SOP kawan-kawan kami terlebih yang dekat dengan masyarakat dengan programnya apa kampung siaka hebat dengan kampung siaka hebat perakhiran warikota 57 yang tadi disampaikan 4 jamat ini bisa sampai bisa dikurat oleh bapak-bapak padahal sebelumnya kita hanya bisa berkumpul 10 orang bisa berkumpul laki 20 orang bisa berkumpul 30 orang sekarang dengan adanya kampung mahasiswa gacang di hebat itu kita bisa berkumpul di luar sambil dengan 100 orang tepuk tangan untuk musikah teman-teman Banyu Manik ini tidak kita mungkin tidak ada faktor bisa menghantarkan terlebihnya perlahan 57 57 walaupun karena tadi ya karena karena kesetan ya Pak ya punya linway tadi karena 57 maju juga Banyu Manik dan yang keren paling maju tadi mana Puda Payung tepuk tangan dari 2.556 itu Puda Payung luar biasa dan laporan kemudian Kauin 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 juga perlahan Puda Payung datang ke saya kalau katanya gelutang memenangkan loga untuk tingkat perjalanan atas fasilitas pemerintah fasilitas pindah pindah fasilitas pindah pindah kemudian fasilitas 4,4 miliar kalau teman-teman tidak punya bukti mendapatkan dikaitkan 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 ini para istrinya bisa akses jadi pemarah Pak Gula Risa Kokok dari Darduk Hade karena di dalamnya ada pelaku kita menjadi pemarah dikaitkan dikaitkan Kepala Dinas Koperasi jadi pengarah Kepala Dinas Perindustrian jadi pengarah Kepala Dinas Pertanian yang ada misalnya yang dikaitkan dengan produk pertanian menjadi pengarah termasuk Kepala Dinas Perjagangan karena Kepala Dinas Perjagangan dia akan membantu barang-barang produk MPA yang sudah masuk di dunia ekspor atau pasar yang lebih besar dan tidak berhenti di situ Kepala Dinas Tenaga Kerja dan dalam kesempatan Bapak Walaikotawan yang luar biasa kuliah menangkap bahwa sepertinya ke depan akan menjadi pejuang-pejuang ekonomi gitu teman-teman ini persiapannya gimana ini Pak perkenalkan diri dulu nama saya Putiharjo Ketua Geri Kecamatan Banyumane persiapan Alhamdulillah kita laksanakan cuma satu minggu karena minggu depan minggu sebelumnya kita ada acara yaitu indoor dan Alhamdulillah kita untuk yang tanggal 15 ini kita persiapannya cuma satu minggu tadi koordinasi dengan Kecamatan sama Kelorahan dengan hasil yang bisa dilihat Alhamdulillah sukses ditandai dengan produk dari anggota banyak yang terbeli saya kira itu mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan dari UMKM khususnya di Kecamatan Banyumane mudah-mudahan ke depan ada event semacam ini yang lebih besar lagi bisa melibatkan UMKM di atas 50 kalau ini kan cuma 50 mudah-mudahan bisa 100 bisa berapapun berarti semua UMKM bisa ikut dalam kegiatan semacam ini terima kasih terus dukungan camat gimana nih? dukungan camat luar biasa karena emang kita butuh biaya yang disampaikan oleh Pak Camat tadi waktu sambutan sebab itu dukungan dari beliau adalah dalam hal ini kita untuk diseragamkan supaya kelihatan dari UMKM makanya kaos ini dari Pak Camat dan ada berapa biaya memang yang harus ditanggung oleh pihak kecamatan oh gitu ya jadi seragamnya dipasilitasi oleh Pak Camat ya Alhamdulillah kecamatan masing-masing kelurahan 5 ditambah sama pengurus dari kecamatan ada 9 jadi berapa kaos berarti 55 tambah 9 64 belum lagi yang lain-lain belum yang lain-lain karena memang ada biaya yang tidak terduga itu juga ditanggung oleh Bapak Camat mudah-mudahan nacar semua ya terus harapannya ke depan berarti pengen ada lagi seperti ini dengan cakupan yang lebih luas harapannya cakupannya lebih luas UMKM yang terlibat juga semakin banyak terima kasih mudah-mudahan perwujud amin 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 terima kasih ya sama-sama